hai oke kali ini saya akan mancing di tempat yang apa malam ini saya akan mancing di tempat yang katanya angker ya katanya angker dan disana itu banyak apa tempatnya itu susah dijangkau tempatnya susah dijangkau dan saya harus pakai jalan kaki ke sana ya nanti nggak bisa pakai kendaraan apapun karena tempatnya itu memang susah dijangkau banyak pepohonan atau pateng celalang itu ya di sana itu dan katanya itu kutuknya itu apa ikan gabus atau kutuknya itu bisa berkedip itu tapi saya pengen juga saya belum pernah juga lihat ikan gabus yang berkedip itu itu katanya siluman atau apa itu ya dan jangan lupa like komen dan tonton video saya sampai habis ya nanti baru tahu apa yang akan terjadi dengan dengan mancing saya pada malam hari ini ya yang terjadi nanti apa nanti harus ditonton sampai akhir Oke sekali lagi jangan lupa Hai like komen dan juga subscribe ya Oke terima kasih saya akan menuju ke tempat-tempat yang radio yang kesana tadi saya akan naik kira-kira setengah jam sampai sana naik motor nanti terus kesananya itu motornya saya parkirin hati depan di tempatnya sekarang nanti saya baru jalan oke ini woi sama untuk bimbal bersama yang.. petannuk ini l Saint-Nyata hidupkan dulu kepadangannya gini uneh motor Saya cukup saya tinggal di pinggir jalan aja saya mau jalankan itu rusuk-rusuk gini tempatnya ya tempatnya ini mau bersama aman ya gak apa-apa tempatnya rusuk-rusuk ya gini saya mau lewat jalan mana ini oke saya matikan dulu ya kameranya karena takutnya nanti jatuh ini kan kali ini saya akan mancing di malam hari ya tapi mancingnya ini saya agak merinding juga ini karena tempatnya adalah tempat yang agak horror gitu ya dulu menurut cerita orang tua zaman dulu di tempat sini adalah angker katanya tapi saya juga belum pernah melihat atau sesosok makhluk-makhluk yang gak kasat itu saya juga belum pernah melihat tapi untuk kali ini saya akan mencoba mancing karena masih jalan kesana ya nanti jalannya itu agak susah ditempuh ya disini juga apa itu masih banyak pohon-pohonan itu masih rungkut disini ya semak-semak itu rungkut kalau ini dijangkau nanti cukup bisa jalan kaki aja saya untuk sampai kesana untuk tadi siang saya sudah survei disini itu ikannya itu ada gabus ikan gabus itu katanya kalau dipancing di malam hari itu kan gabus katanya bisa berkedip coba nanti akan saya buktikan ya bisa berkedip enggak ikannya oke langsung aja kita kesana ya dengan juran bambu ini ini saya akan apa saya akan mencoba untuk arah ke kolam yang saya masuk apa kolam ini tempatnya kayak gini ya lewat mana ya tempatnya agak bisa disangkau lewat gini aja yang ini tempatnya seorang saya juga agak merindu tapi saya beranikan untuk ke lokasi tadi oke saya sudah sampai yang di kolamnya ini kolam yang dulu itu waktu kecil itu saya sama bapakku itu dilarang aku untuk main di daerah sini katanya angker gitu ya itu kolamnya kayak gitu ya banyunya apa airnya itu banyak airnya sini tapi itu barisan juga air dari mana irigasi ini kak ini ini apa gambarnya saya unggahkan aja karena ini bisa pakai umpan kayak gini ya umpannya coba saya umpannya pakai serangga ya sengaja saya pakai serangga karena ikan gabus itu apa ikan gabus itu akan agresif kalau melihat barang umpan yang hidup ya coba kita taruh aja di sini dan nanti akan terpaksa gak bisa ditungguin karena apa karena nanti malah gak gak dimangsa nanti oke kita tinggal dulu ya kita tinggal dulu ke tempat yang tadi untuk apa untuk nungguin ya nanti kalau kedengeran dari sana kan biasanya suaranya itu apa suaranya itu kan airnya udah kelubu-kelubu atau copak-copak gitu nanti airnya ya oke sekarang kita akan balik lagi ke sana dulu ya oke kita balik lagi ke tempat yang kaki ya tempatnya udah pateng bilang kreh kayak gini gak karuan ini karena di sini juga katanya angker tapi saya juga pengen nanti apa kalau dapat putuk atau ikan gabus ya itu bisa berkedip apa enggak oke kita tungguin di sini dulu ya saya sambil duduk-duduk tapi enggak sepi ini di sini gak ada yang yang memani bisa agak merinding tapi gak apa-apa ya tadi udah kita panjer pancingnya udah kita tinggal kalau gabus itu kalau ditungguin gak mau gak mau makan gak mau nyantlap biasanya kalau ditungguin itu malah takut nanti biar setrek dulu di sana gitu ya karena tempatnya ini tempat yang agak katanya tapi saya juga enggak enggak tahu ini sih percaya enggak percaya di sini tempatnya angker saya pernah diceritain sama orang tua saya itu dulu katanya gabusnya itu bisa berkedip gitu yang enggak tahu sih karena saya juga enggak berani mendekat itu waktu kecil itu ya karena ya takut juga dulu sekarang kan saya enggak enggak saya perdukikan saya ingin membuktikan nanti itu bener-bener dapat gabus yang bisa berkedip atau enggak di tempat yang angker tadi tapi saya sudah merinding ini saya sudah merinding kira-kira nanti gimana ya oke kira-kira sudah setengah jam saya kelihatannya tadi sudah dengar ada suara suara-suara pancing saya sudah di gondol ya coba kita lihat tadi kesana kita langsung kesana aja oke kita langsung kesana aja barangkali memang udah di gondol ya lihatannya wah ini tempatnya kayak gini ya tempatnya tempatnya enggak terawat banget ini lihatannya pemiliknya juga enggak ada di sini oke ini kita lihat kayaknya di gara itu ada gabusnya tapi coba lihat kita kita lihat dulu ya coba kita lihat strike-nya gimana oke bener guys sini dapat gabus tapi kelihatannya kecil gabusnya ya gabusnya kecil nanti kita lihat sama-sama disini saya copotnya dulu saya copotnya dulu ada ini ini bakannya masih kita copotnya dulu aja karena gabusnya ini masih kecil ya enggak enggak dapet enggak dapet yang yang gede kita amati bersama-sama nanti apa ini matanya itu bisa berkedip enggak ini rotok nyangkol saya agak merinding ini agak ngos-ngos karena saya takut ini sendirian oke sudah lepas oke kawan nanti kamu akan saya lepaskan tapi saya mau memperlihatkan dulu ini dilihat dulu ya matanya berkedip enggak coba ya di apa nanti oh ya nanti dilihat ya ini berkedip enggak saya mungkin enggak begitu jelasin lihatnya karena ini udah malam kayak gini ya nanti kita lihat bersama-sama di di kamera ya oke ini memang kepalanya kayak ular tapi saya lihat tadi matanya belum ada yang berkedip oke jangan lupa ya jangan lupa tonton video ini sampai selesai nanti dilihat apa like komen nanti kalau berkedip komen ya kalau berkedip apa enggak subscribe juga jangan lupa ya oke oke ini terpaksa saya cegurkan lagi ke kolamnya ini karena masih kecil biar gede dulu ya biar gede dulu oke biar nanti bisa berkembang biak di sana oke terima kasih yang sudah nonton video saya dan yang sudah subscribe dan juga like komen terima kasih sampai ketemu di video yang berikutnya terima kasih